walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh welcome back to the class ccu cross-cultural understanding anyway sebelumnya pernah belajar dengan saya belum oke so this is your first time to study with me welcome to my class this class is for ccu cross-cultural understanding before i proceed further sebelum saya lanjut kita tentukan dulu bagaimana teknis bahasa pengajaran i will have three options the first one is using english only it means that i'm going to speak english from the beginning to the end or number two i'm going to switch or mix the languages between english and bahasa indonesia campur kadang saya pakai bahasa inggris kadang saya pakai bahasa indonesia kalau nomor dua pilihan nomor tiga saya hanya akan menggunakan bahasa indonesia tidak akan menggunakan bahasa inggris pilih yang mana ini biar nyaman semuanya yang mana dua sir dua muhidatul nomor dua kanisa mawadah tadi nomor dua nomor dua sir nomor dua ya sepakat figo gimana nomor berapa nomor dua nomor dua muhammad juga nomor dua ya baik all right if if that is the decision i'm going to use option number two kadang-kadang saya bahasa inggris kadang saya bahasa indonesia which is fine depending on the circumstances and situation sama sekali kita ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas kesehatan rezeki dan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pilihan melalui zoom jadi sebelum kita mulai perpilihan kita baiknya sebut kita doakan dan sebutkan al-fatihah wuillahi rahmanirrohim alhamdulillahirrohmanirrohim baik semoga perpilihan kita berkah dan bermanfaat di dunia wal akhirat alright karena ini adalah pertemuan pertama di CCU jadi saya mungkin tidak banyak-banyak menjelaskan kita hanya menggunakan zoom 40 menit jadi I will share the syllabus with you nanti ketika saya menjelaskan satu persatu boleh kalau ada yang bertanya silahkan dan video ini saya rekam sengaja agar bisa nanti kalian dengarkan kembali melalui YouTube atau di Facebook page itu agar bermanfaat buat mahasiswa dan juga buat junior-junior yang lainnya nanti akan saya share juga kalian juga bisa scrolling nanti di YouTube channel saya itu ada rekaman perkulian-perkulian sebelumnya yang CCU jadi bisa nampak gambarannya nanti CCU ini seperti apa silahkan kemudian I will share the syllabus syllabus CCU dan juga beberapa buku yang akan kita gunakan tapi buku ini sifatnya kalian tidak wajib memiliki dan juga tidak wajib untuk memfotocopy jadi poin-poin penting yang ada di buku yang akan saya ambil and then I will share it with you through our classroom discussion All right, so I hope that it can be read Hold on Okay Okay, now here it is Apakah bisa dilihat silabusnya? Alhamdulillah So this is Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Fakultas Tarbiah dan Keguruan Jurusan Tantris Bahasa Inggris English Education kalau dalam bahasa Inggrisnya Silabus Matakulia Cross Culture Understanding atau CCU yang biasanya diampu oleh saya dan juga Ibu Dr. Luli Sari Justina MPD Kemudian semester sekarang yaitu Ganjil 2021-2022 untuk kelas 5 TBI A dan 5 TBI B Jadi kalau tadi kelas 5 TBI A untuk Matakulia Academic and Professional Speaking dengan Ibu Dharma Yanti sekarang berarti saya CCU dengan sesi 5 TBI B Baik, nah kita lihat disini untuk topik perkuliahan bagaimana sih kuliah CCU Cross Culture Understanding karena ada yang bertanya Baik, let me explain to you one by one The first week we will study about introduction to cross culture understanding it means that in this video in this time it's introduction I'm going to share with you a little bit about concept and perspectives about them and then number two concept on culture and language oh ini ada coretan nih siapa yang coret ini ok, concept on culture and language ini meeting kedua dan meeting ketiga English Speaking Countries negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka yang keempat communication theory in CCU nah, di kenapa kita belajar nomor dua konsep outer language ternyata bahasa dan budaya saling berkaitan tidak terpisah kalau ada yang berkata bahasa dan budaya terpisah berarti pemikirannya perlu diperbaiki nah, yang ketiga kita akan belajar tentang English Speaking Countries negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris kenapa? karena kita di jurusan Tetris Bahasa Inggris yang keempat communication theory in CCU ini teori komunikasi di CCU misalnya teori-teori yang berhubungan dengan bagaimana bahasa digunakan saat berkomunikasi apa yang dimaksud dengan ini yang kelima cultural misunderstanding especially body language ternyata body language ini juga bahasa misalnya contoh kalau ada seseorang sedang berbicara lalu lawan bicaranya menunjukkan ekspresi matanya itu berputar seperti itu itu di budaya barat artinya ada maknanya nanti akan saya sampaikan kemudian kalau misalnya seperti ini itu maknanya I will keep an eye on you awas koperatin seperti itu maknanya nah itu body language sekalipun dia tidak berbicara ada juga begini atau misalnya makna seperti ini atau ini dengan senyum dia jadi itu disebut dengan body language cultural misunderstanding nah karena body language atau bahasa tubuh ini setiap orang setiap bangsa berbeda-beda maka terjadilah yang dinamakan dengan cultural misunderstanding kesalahpahaman secara budaya misalnya kalau orang Jepang dia merunduk kan merunduk sampai ke ini ke setinggi kayak orang ini orang sholat ya kalau orang sholat itu merunduk di begitu hajimemeshite misalnya itu budaya Jepang kalau orang Jepang ketemu dengan orang Perancis orang Perancis beda lagi bahasa tubuhnya nah ini kita pelajari nanti tentang cultural misunderstanding itu sebabnya kalau di kita di Sumatera Barat di Nangkabau misalnya erat sekali dengan Islam kalau perempuan ada khusus body language-nya kalau duduk misalnya duduk di kursi boleh nggak kaki kanan diangkat sampai ke paha gitu di 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 tempat tangan tangan itu kaki kanannya diangkat lalu diletakkan di di tempat tangan itu pakai celana pendek jeans duduk di teras rumah kemudian pakai singlet kira-kira kalau di konteks Sumatera Barat itu kayak gimana buat yang perempuan tidak boleh tidak boleh itu body language tapi kalau di kalau di luar negeri itu fine-fine aja bahkan ada yang jemur-jemuran di depan rumahnya dibentangkannya karpet terus dia pakai baju terbuka begitu kan so no one cares nah kalau di kita kan beda kita budaya masyarakat yang masih menyunjung tinggi namanya adat istiadat dan agama sekarang kita lihat jadi banyak nah tadi contohnya yang perempuan kalau yang laki-laki misalnya body language kalau saya dulu paling waktu saya SMA ada teman saya itu yang laki-laki suka begini jadi diletakkan tangan itu dipundak seperti ini begitu ya kembal jalan itu saya gak suka itu itu saya tanya beberapa teman bilang itu berarti akrab akrabnya nah ketika saya sudah pernah studi di negara lain studi S2 Alhamdulillah waktu itu saya studi di Amerika Serikat jadi ternyata disana kalau sesama jenis itu rangkulan begitu itu sudah mengindikasikan hal yang berbeda jadi lain budaya lain body language nah kita akan belajar seperti itu nanti ya di body language ini yang keenam kita akan membahas tentang cultural differences perbedaan-perbedaan budaya secara umum ada barat ada hati makanya pernah dengar istilah orang barat orang timur kenapa orang timur jarang disebut jangan ke barat-baratan misalnya karena ada kalimat begitu kamu ke barat-baratan ada yang bilang gak ada di Indonesia bilang kamu ke timur-timuran gak ada nanti kita akan masuk yang ketujuh Indonesia culture and the east and west culture ini budaya Indonesia ketika kita berbicara budaya orang lain when we talk about culture of other countries we actually need to know our own culture sama seperti kita kalau kita ingin berbicara tentang orang lain kita harus tahu dulu tentang diri kita sendiri yang harus kita pahami makanya meeting ketujuh kita membahas tentang budaya Indonesia dan budaya timur serta budaya barat kenapa ada azan di Arab Saudi misalnya di Arab kenapa kok di barat misalnya seperti di beberapa Eropa dengan negara itu sekarang-sekarang yang Islam mulai masuk ke sana berkembang kalau dulu-dulunya azan gak terdengar itu konteks ada pengaruh budaya juga agama bagian dari budaya jadi kalau ada yang bilang budaya dan agama terpisah itu salah besar contohnya mahasiswi win pakai jilbab itu sudah menjadikan budaya Islam yang ada di Universitas Islam Negeri masuk ke Minangkabau budaya Minangkabau gak ada orang bilang budaya Islam Minangkabau gak ada yang ada budaya Minangkabau yang prinsipnya adat basani syara syara basani kitabullah jadi agama dan budaya dia sinkron bukan terpisah kemudian yang meeting ke-8 kita akan kita akan melaksanakan ujian tengah semester UTS which is going to be online meeting ke-9 10 sampai ke-14 nah ini kita jalan-jalan kenapa jalan-jalan maksudnya bukan kalian baca disini USA kita jalan-jalan ke USA enggak maksudnya di meeting 9 saya akan membahas tentang USA agak satu setengah jam nanti kemudian di meeting ke-10 kalian ngumpulkan tugas kita enggak ada online disini meeting 10 tapi nanti akan saya share video di melalui Youtube juga jadi kalian enggak perlu online menyimak di video Youtube aja bisa didengarkan malam hari pagi atau kapan waktu senggang meeting ke-11 ini kita online kita membahas tentang UK United Kingdom jadi kita ke Britania Raya apa itu Queen Elizabeth kemudian sistem parliamentary kemudian tentang monarki siapa itu Lady Diana nanti kita membahas kesini tentang UK kemudian di meeting ke-12 kalian ada tugas nanti menulis tentang UK dari perspektif masing-masing jangan di copy paste disini kita tidak ada right or wrong what I need to know from you is your understanding about the UK Inggris pernah dengar UK pernah ini bahasa Inggris United Kingdom sudah tidak asing lagi kemudian kita meeting ke-13 kita membahas tentang focus on country Australia Australia juga negara yang berbahasa Inggris dan negara tetangga buat Indonesia juga kita akan membahas tentang Australia apa itu commonwealth kemudian apa makna bintang di bendera Australia binatang utama ikon Australia adalah apa binatangnya coba siapa yang tahu kanguru kanguru nah jadi kanguru itu jadi ikon di Australia dan masuk ke lambang negara Australia kanguru dan burung onta ada di logonya nanti kita juga pergi ke opera house melihat di Sydney kemudian melihat Australia Canberra Perth seperti itu nah ke-14 juga kalian menulis tugas tentang Australia gak usah di copy pastinya dari internet tulis menurut pendapat kalian saja purely from you that's what I really appreciate kalian dari internet udah gak murni lagi kan yang ke-15 overall conclusion on CCU ini kesimpulan secara umum tentang CCU kemudian yang ke-16 individual final project on CCU ini ada final project dan ini sifatnya individu oke nah ini topik perkuliahan meeting 1 sampai ke-16 sekarang kita lanjut ke sini ya ke bobot penilaian bobot penilaian kehadiran 15% ujian tengah semester atau uas 20% ujian akhir semester 25% dan tugas mandiri 40% tugas mandiri ini maksudnya yang di sini 10 12 14 sementara kalau uas dari sini final project on CCU and then kehadiran 15% dari semuanya ya usahakan kalian hadir semua pada waktu proses perkuliahan kalau 16 meeting kan 16 meeting anggap misalnya kalian tidak hadir 3 kali atau 4 kali absensi gak ada kabar gak ada informasi maka akan dianggap absen yang mencoret nama kalian adalah portal jadi bukan saya jadi saya nanti akan sulit menginput nilai sekalipun kalian ikut UTS atau UAS itu harus diingat jadi jangan sampai lebih dari 3 kali maksimal 3 kali sumber materi pembelajaran kita lihat di sini buku pertama adalah berita dan kunyianisih dengan judul cross-cultural understanding a textbook diterbitkan di kota padang di FBS UNP Press nomor ISBN buku kedua Dedy Mulyana Jalaludin Rahmat komunikasi antar budaya panduan berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya dan yang terakhir buku H. Ned Celie Teaching Culture Strategies for Intercultural Communication diterbitkan di Lincoln Wood oleh National Textbook Company oke now this is the syllabus the topic ini catatan ini untuk final project ini gambarannya aja ya gambaran untuk final project setiap mahasiswa perlu memilih film berbahasa Inggris yang akan diulas secara lintas budaya untuk kepentingan final project makam di SISU ini apa film bahasa Inggris secara lintas budaya oke untuk buku-bukunya nanti ini buku tambahan buku tambahan lainnya seperti ini bisa dilihat covernya nah ini salah culture and customs of Indonesia yang ditulis oleh Jill Forshee diterbitkan di Greenwood Press nah seperti ini ini gambar peta Indonesia kemudian ini diterbitkan pada tahun berapa ya kita lihat 2006 oleh Jill Forshee dicetak di USA kemudian ini buku berikutnya An Equinox klasik Indonesia buku klasik Indonesia berjudul Culture and Politics in Indonesia diedit oleh Claire Holt kalian gak perlu baca buku ini terlalu banyak atau yang ini bukunya tebal ada sekitar 360 halaman jadi kan gak mungkin saya minta kalian baca semua jadi poin-poin pentingnya juga saya ambil dari sini nah yang buku ini ini juga tidak perlu harus dimiliki tapi akan saya ambil beberapa poin-poin penting dari buku ini buku ini berjudul Understanding Culture Theory Research and Application Robert S. Mokweir Chi Huichiu and Ying Yi Hong ini orang Cina mungkin berkebangsaan Amerika ini lihat gambarnya ini gambarnya adalah Marilyn Monroe artis kemudian ini apa dan ini bunga teratai sementara yang wajah ini kira-kira wajah apa yang patung ini buddha ya buddha gautama jadi bayangannya adalah Marilyn Monroe nah itu akan kita bahas sementara ada pula ini Dewi Kwame In yang ini kain ini kain penutup kepala ini bagi orang Cina yang agama apa pengucu ada yang mengatakan ini Dewi Kwame In ini bunga teratai ini bukunya Understanding Culture ini adalah syllabus alright so i think that's for me ini ada chat siapa ini Marilyn Monroe Marilyn Monroe itu sana ya oke Marilyn Monroe meninggal dalam keadaan tidak baik oke alright apakah ada pertanyaan tentang mata kuliah SCCU silakan kalau jika ada yang ingin bertanya izin bertanya Pak ya boleh absennya gimana ya Pak absennya oke absennya oke absennya biasanya saya berikan di akhir perkuliahan di akhir sesi ini absennya sudah ada karena ada pernah kasus di awal perkuliahan saya kirimkan link absensi ternyata sampai akhir akhir online dia gak nongol-nongol tapi absen udah terisi itu sebabnya saya berikan di akhir sesi dua atau tiga menit sebelum kita berakhir kita masih ada waktu sekitar sepuluh menit lagi oke lagi satu lagi yang kedua tentang absensi max minimal absen itu hadir tiga belas tiga belas kali pertemuan minimal tiga absen lebih dari itu nanti nama kalian dicoret oleh sistem dicoretnya itu berarti kan saya gak bisa input nilai oke silahkan nah untuk ini untuk film berbahasa inggris ini kalian pilih film-film apa aja yang akan di review misalnya yang ditonton sebelumnya ada mahasiswa memilih film english 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 ternyata itu film film bollywood akan tetapi settingnya di new york kemudian ada juga di india india dan new york tentang perjuangan seorang wanita ibu rumah tangga yang pergi ke new york pertama kali sebelumnya tidak pernah keluar negeri dan juga tidak begitu mampu bahasa inggris ternyata bisa survive di negeri orang nah itu konteksnya sangat menarik untuk dibahas jadi bukan film-film misalnya film jepang enggak kita fokus ke english speaking countries english english culture film hollywood tapi yang berbau budaya yang menarik jangan berbau horor pembunuhan kriminal kriminal atau film-film berbau pulgar berbau biru misalnya blue film bukan itu jadi film yang dimaksudkan disini adalah film seperti millionaire misalnya samsung millionaire kemudian film kalau saya itu yang agak dewasanya the picture of durian gray misalnya kemudian tentang yang berbau drama tapi menurut kalian sebagai mahasiswa Indonesia atau sebagai seorang muslim ini oh ini ternyata kultur yang ada di negara mereka ini ternyata perempuan seperti itu jadi boleh kalian angkatkan film-film seperti itu jadi bukan not a movie that just talk about action no you need to find a movie that talks about culture so that everyone can understand okay ada lagi mau tanyakan tanya pak yeah how about the american pie movie ah american pie movie because you are already sekarang usianya berapa udah lewat 17 tahun yeah i'm 20 years old now 20 okay all right um if you already 20 20 okay sure you can talk about american pie and you can discuss about that movie within your perspective jadi bawa bawa ininya yang yang saya masukkan blue film tadi itu seperti Riani Jankaru film-film yang berbau pornografi bukan karena itu hanya berisi hubungan intim bukan yang saya masukkan itu ada ada nilai edukasi di situ meskipun ya ada beberapa hal-hal seperti itu yang tidak terlalu ini ya tapi bisa kalian analisa kalian telah secara budaya itu sudah bagus thank you okay horror gak usah ya film-film hantu gak usah karena itu edukasinya gak terlalu banyak oke ini ada yang bertanya Uni Wilasari The Purge Avengers banyak apalagi yang Winter Soldier good kartun gak snow cartoon kartun gak deh jangan kartun gak kalau yang si falak-falak itu gak gak usah yang boneka apa namanya boneka Annabelle no we don't talk about Annabelle karena kecuali kalau nanti kalian bisa nanti ada salah satu pertanyaannya gini why do you use this movie kalau punya alasan yang kuat kenapa film itu diangkat untuk final project ya gak apa-apa secara budaya kalian analisa jadi gak nya I like this movie because the movie is interesting the actors are the actresses are handsome and pretty I like the picture bukan gitu that's shallow what I want to read from your assignment is your ability to see something beyond your culture but then you still stand on your culture jadi masih bisa melihat budaya lain tapi kalian masih tetap bisa di budaya kalian gitu loh maksud saya seperti ikan ikan laut yang diletakkan di ikan air tawar tapi dia masih bisa survive kalau ada Jurassic Park Jumanji yang yang penting ini filmnya tidak saya batasi sesempit itu film kan banyak di luar sana intinya kalian bisa menelahnya secara budaya kultur English itu sudah dibahas sebelumnya ada yang apa Slumdog Millionaire nah itu belum ada yang bahas Slumdog Millionaire yang kedua The Life of The Life of P belum terus yang film India yang dia seorang laki-laki terus bersama seekor harimau yang besar itu juga belum you can choose oke itu mengandung bawang Pak maksudnya Pak film Meridiana termasuk gak Pak siapa Meridiana Pak Meridiana oh enggak Meridiana itu bukan bukan film kita disini masalah film-film yang mengandung kultur karena dia Meridiana itu kan bahasa Indonesia dia yang berbahasa Inggris bukan film Indonesia kalau film Indonesia kita udah sesama orang Indonesia ngapain kita analisa gitu loh ngapain kita tapi ada kulturnya di negara orang gitu Pak pas dia di Singapura di Singapura oke nanti nanti coba kita diskusikan di grup WhatsApp apa alasan yang sangat kuat diangkat itu untuk kalau produk kalau memang bagus alasannya gak apa-apa it's okay oke selam dok kecil masa sekecil ya betul nah itu untuk film jadi dari sekarang pilih cari filmnya apa yang akan digunakan filmnya kemudian nanti di Google Drive kirimkan file filmnya ke saya karena-kandang saya juga belum nonton ini film apa gitu kan soalnya begini kalau tanpa di filter seperti itu nanti filmnya jadi out of the custom terlalu jauh nanti kan ada yang mengirim ternyata final projectnya tentang seorang perempuan yang mengalami depresi yang ingin membunuh diri pakai silet-silet ujung-ujungnya ternyata filmnya itu adalah hanya tentang seorang depresi putus cinta kemudian memandang dunia ini gelap depresi dan ingin bunuh diri lalu saya pikir apa bagusnya film ini jadi cari film yang menurut kalian bagus untuk orang lain tahu dan kalian yang punya suruh pandangnya cross culture ini kita melihat dari sini filmnya kita melihat dari sini dia cross melintas oke ada lagi yang mau bertanya nah ini sembari ini saya stop share dulu ini saya mau share contoh yang sebelumnya yang membahas tentang apa tentang final project ini blog saya ini sparkling siluete boleh kalian follow life is beautiful if you know where to look ini contohnya ini final project ini diverse point of views on movies from Indonesian students the purpose of this final project is to allow students to have space where they can give comments or feedback about movies in the same time they practice English composition the final project is therefore a combination of listening reading and writing skill in English general readers of this blog are welcome to read and if necessary are welcome to give additional comments to enrich this discussion ini contohnya jadi ini ada movies ini 21 Desember 2020 berarti nanti ini posting seperti ini akan saya posting pada tanggal sebelum tanggal 9 Desember 2021 kita meeting 16 tanggal 9 Desember 2021 nah ini ini contohnya movies ini sesi TBIA TBIB yang belajar CCU pada semester ganjil 2020 2021 jadi final project response kemudian nah ini dia instruksi final project nya itu if you do 4 paragraphs paragrafnya apa saja kemudian ini keterangannya deadline nya ini nanti saya kasih tau juga nah kemudian nah ini sample for movie response ini contoh-contoh film-film yang ini ada The Great Wall ada The Monkey King 2 Jason Bourne mungkin kalian udah pernah nonton Jason Bourne Fantastic Four Finding Dory kemudian film Civil War Avengers jadi ini contoh tentang tulisan responsen tentang film tapi nanti yang kalian tulis tidak sepanjang ini cukup 4 paragraf saja kemudian submit in the comment section nanti muncul seperti ini dia nah ini Denny Kurniawan Babies Day Out ini saya kirim link nya kalau mau baca-baca ini link nya silahkan nanti kalau mau baca-baca contoh dari nah ini ya Babies Day Out ini link film nya bisa dilihat disini katanya kan kemudian Resmita Nur Sandri di first grader dikirimnya juga link nya di Google Drive nah macam-macam ini bisa kalian lihat contoh-contoh dari yang tahun sebelumnya belajar sisi dengan saya ya oke so I think that's enough any question for you ya pertanya no oke kita 39 menit tinggal 1 menit ini bisa bisa hidupkan videonya mau saya lihat wajahnya dulu ambil fotonya buat jurusan oke alright 1 2 3 alright thank you for coming nanti kita lanjutkan di whatsapp boleh silahkan jika ada yang bertanya demikian saja jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you sir thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati